Intro Halo guys selamat datang di video baru nih kali ini Kita udah berada di Mandalika Udah di circuitnya Kebetulan sekarang udah jam 5 sore Aku baru buat intronya aja Karena dari tadi aku sibuk banget Preparing motornya Preparing kameranya Prepare wear packnya segala macem Dan disini kita udah ada nih Nis Lagi beristirahat karena dia capek banget Kata-kata sebelum balap Nis Percayakan dirimu kepada motormu Karena motormu adalah tungganganmu Aku disini pengen liat-liat motor dulu sebelum kita balap kali ya Kita liat kondisi motornya sesudah balap Kita liat ban-bannya deh Kalo disini ada ban kayak ini Yang aku pake kemarin pas tahun lalu Kemarin itu marknya lebih rendah lagi tuh Jadi ini bekas dulu Di bawahnya yang barusan ini Lebih gila lagi aku dulu ya Mungkin gara-gara faktor rubbish crash Jadi kayak tidak terlalu gila Kalo kalian liat belakangnya nampaknya sudah sampe habis Kalo belakang 180 udah wajar lah ya sampe habis ya Ini juga ada yang sering menghujat kuku Biasanya kalo masih liat-liat ban itu pokokan Sayangnya aku disini pake 636 Jadi gak bisa nyalip Saya bayar seribunya dia Ya wajar lah ya Tapi next time kita bakal pake black key Semoga aja ada undangan-undangan ke mandalika gitu kan Kita bisa pake black key atau enggak Disini ada temennya black key juga Cuman ini speknya yang lebih gokil lagi ya Kalo kalian bisa liat disini udah pake Carbon tank pad Udah pake kerlapot akrapovic Yang untuk race Udah pake footstep dari Gilles Gilles Ada merek baru nih Sepertinya footstep ya Lontaker 1 Gilles punya Ini juga bannya gak ban biasa Dipakenya gak super corsa Cuman ini ban super baik STX Bannya dia gak ada alurnya guys Bukan habis Cuman ini bannya emang untuk dry Jadi dia kayak emang slick gitu Dan ini aku pegang pun juga Panas banget ban Malainkan tinggungannya kanan doang kan Banyakan kanan Jadi sampe kayak gini nih Meleleh-meleleh kayak gini Ngeri Kalo kalian bisa liat videonya ini Dia lagi Conring tuh sampe elbow gitu loh Sampai Lagi dikit banget Kena elbow gitu loh Itu masih di pedok kita Kali ini ada juga V4SP Ini juga tadi dibawa Teren banget Langsung aja kali ya Kita ke balapnya gitu Kalian udah gak sabar kan juga Monde Lika Good to be back Green flag Green flag It's time to go Kita bakal langsung Cus bersama Dennis R1M CBR 1000 V4SP 2 Kita liat aja gimana Keseruan kita hari ini guys ya Kayaknya bakal seru banget ya Ya tuh Enaknya mandalika tuh ya Disini tuh banyak Pemandangan gitu Kayak kan Balapan disini tuh Bisa gak sambil ngeliat-ngeliat Gitu kan Tapi inget Kan harus tetep wajib Fokus gitu kan Dan disini kita masih Warm up Masih first lap juga Ntar sepertinya kita bakal disalip Sama 1000 cc lainnya Tim-tim kencang Nampaknya guys ya di belakang Jadi kamu mau panasin ban dulu nih Gila Udah lah Sekarang aden banget anjir Bandingan Bandingin tadi Tadi aku udah sempet juga turun Berapa sesi ya 5 sesi 6 sesi Sekalian pemanasan Terlalu lama itu kan Aku aku mandalika Ngefilin track Ngefilin racing line Ngefilin Ngefilin Tifis lah ya Jujur tigongan yang ini ya Nah yang ini Ini tuh high speed Itu kecepatan aku Di 140 Oh radonan Sebenernya tigongannya Dan disana cuacanya mendung Anjay Oh iya Kemarin aku juga sempet Ganti busi gitu kan Dan aku bilang Aku bakal tes busi ini Di mandalika juga Jadi Coba kita lihat Apakah top speednya Kayak ini bertambah Apakah motor tambah ringan Tambah pengapin Tau bagus juga Di street line ini ya Kita lihat aja Abis ini Ini T1 Aku pake gigi 3 Guys ya Ini sumpah Ketinggiannya ngeri banget Entrancenya kena kenceng gitu Dan kecepatan aku Di 90 Masih lambat Belum sekenceng Para pembalap-pembalap Di mandalika Ini juga ngeri-ngeri Ini juga agak tricky Karena kalian harus Ngetwist badan kalian Habis dari belak kanan Ke belak kiri Tarik gasnya 3-4 Banting setir Ke kanan Knee down Anjay Bisa gitu Lagi sekali Knee down Setelah knee down Kita Tunggu di belakang kali ya Wow Denis tuh Denis tuh Denis tuh badannya kurang keluar guys Kalau dia keluar Kayaknya bisa ngedown tuh Lebar 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 Seru banget Anjir balapan Sama temen gitu Jadi bisa ngeliat Dia kayak gimana Gitu kan Anjay Denis Aduh belakang ada yang kenceng-kenceng guys Seperti kita bakal disalip Dilurusan nih Aku mendengar suara motor aneh Di belakang aku guys Kan sudah aku bilang Wah Ngeri Woy 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 Oh gertan gini Om Dimas Ngeri 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 Titangnya mereka aja Tapi mau mau Denis Cuma bisa apa Ayo Nis Semangat Tampak Ah, capek Capek banget kalau fokus-fokus gitu Apanya kayaknya serius banget guys Mualahin aku Aku mau mencoba willy guys Kita coba willy-willy tipis Kumpung udah selesai juga race-nya Tuh lurusan tuh, enak tuh untuk willy-willy tuh Kita coba gigi dua kali Gigi dua ya, gigi dua ya Semoga gak bengkau guys Enak sekali Enak sekali Ini juga enak nih untuk willy-willy Asyik Willy Manaliga tuh emang udah paling best Tau gak kenapa Gak ada yang ganggu Tidak ada mobil, tidak ada motor Jadi kita willy-nya fokus gitu kan Motornya naik Dan sekarang kita bakal masuk ke pit Kita lihat timenya berapa 207 Not bad lah Sekarang udah ke sesi 4, sesi 5 Kita bakal lanjut di siang hari setelah makan tadi Dan sini juga aku bakal pake baka kelapa dari Fjord Emang terbaik, soalnya dia ketat banget Jadi pake helm tuh enak banget Ini juga ada si Dennis Kita bakal liat nih Siapa timenya yang paling redah Apa yang paling tinggi Apakah sih Kenny 600 sesi bisa menyalip timenya Seber 1000 Asep Apakah enggak Karena tadi kan kita udah kasih Dennis warm up juga kan Biar pun sekali baru nyoba guys Tapi namanya Kesak tinggalan jauh tadi Gual lap kayaknya yang tersalip tadi guys Gual lap? Iya Lap, lap Apanya di lap? Visor, visor guys Kontor, karena disini banyak debu Ya itu banyak kecok kali Mending kita balap aja Betul deh, ini sudah main dapet pasturnya guys Sudah menerati ya Melayu Apa sih? Perjalanan Beri Betuli Keran Desna �네 Tiana Tiana B K K K Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton